Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Saya Lele Mugula Saya dari kelas SMA 3 Menari SMA 19 Kali ini saya akan membuat video Yaitu mengenai Pembuatan contoh koloid Apa itu koloid? Koloid adalah campuran antar 2 cat Atau lebih dimana pasit terdiversi Berkurang 1 sampai 100 nanometer Dan tersebaran merata Dalam medium pendispersi Yang bersifat homogen Koloid merupakan bentuk peralihan Dari campuran homogen dan heterogen Yang dimana pada larutan homogen pelarut Dan jat pelarut Tercampur sempurna membentuk 1 cat Cat yang kita sebut dengan 1 pasu Sedangkan pada campuran heterogen pelarut Dan jat pelarut Tidak dapat tercampur sempurna Akibatnya Antara pelarut dan jat pelarut Masih dapat kita bedakan Nah Di antara mereka berdualah Ada koloid Seperti yang kita bahas sebelumnya Koloid sendiri Terdiri dari 2 komponen Yaitu jat pelarut Atau pendispersi Dan jat pelarut Yaitu terdispersi Dengan takasat mata Akan tercampur sempurna Seperti larutan homogen Perbedaan dari pasit terdispersi Dan pendispersinya Koloid dibagi menjadi 8 jenis Sekarang saya akan memulai Pembuatan produk kimia Yang merupakan koloid Yaitu contohnya Mayonis Bahan apa saja sih yang akan digunakan Dalam pembuatan mayonis ini? Nah Bahan yang akan digunakan dalam pembuatan mayonis ini Yang pertama yaitu 1 buah tulut Gula pasit dengan 3 sendok makan Garam 1 sendok teh Minyak goreng 200 ml Cerup nipis 2 sendok makan Alat yang akan digunakan dalam pembuatan mayonis ini Kalian bisa menggunakan pangkocok Ataupun blender Yang pertama kita masukkan Telur Cerup dipis Lalu masukkan minyak kembali Secara perlahan-lahan Agar tercampur rata Terima kasih telah menonton! Nah Yang selanjutnya yaitu Masukkan garam dan gua Kocok Tidak selama 30 detik Tara Mayonis sudah jadi Mudah kan? Pembuatan dari mayonis ini Mengapa mayonis disebut koloid? Mayonis merupakan salah satu contoh dari koloid yaitu jenis emulsi cair Mayonis dikatakan emulsi cair karena mayonis merupakan emulsi minyak nambati dalam asam yang distabilkan oleh leositin atau semacam lemak dari kuning telur Kuning telur di dalam mayonis berfungsi di dalam mayonis berfungsi di dalam mayonis berfungsi sebagai emulsi bayar alami yang berasal dari bahan makanan lemak Kuning telur memiliki daya emulsi yang lebih kuat dibandingkan putih telur Emulsi bayar ini berfungsi untuk menyatukan atau menghomoginkan serta mengecilkan partikel dalam kandungan Penambahan jeruk nipis berfungsi sebagai pembunuh kuman pada telur dan merupakan jatah tertirpasi dalam medium penisipasi minyak nambati Terima kasih telah menonton!